Hai sahabat Al-Iman, pada program kali ini kita akan mencari tahu tentang semua hal yang ada di dunia ini loh, yang nantinya hal tersebut juga disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Di program ini kita juga akan belajar bahasa Arab dari hal yang akan kita cari tahu nantinya. Seru bukan? Saksikan program ini di Yuk Cari Tahu. Yuk Cari Tahu Ada banyak makhluk di dunia ini, mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, dan yang lainnya. Tetapi, tahukah Anda, apakah ini? Ya, betul, ini adalah Lalat. Kita akan mencari tahu tentang hewan yang satu ini. Lalat dalam bahasa Arab adalah Luba Batun. Lalat merupakan salah satu jenis serangga Ordo Diptera yang mempunyai ukuran tubuh yang relatif kecil, sedang, sampai tergolong besar. Bentuk tubuh dari Lalat Betina biasanya lebih besar dibandingkan Lalat Jantan. Sepasang sayap dari Lalat ini terdapat di bagian depan loh, sahabat Al-Iman, dan mempunyai sepasang Helter yang berfungsi sebagai alat keseimbangan di bagian belakang. Ternyata, si Lalat ini juga disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, sahabat Al-Iman. Di dalam Al-Quran, Allah SWT menyebutkan pada surat Al-Hajj, ayat 73, yang artinya, Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya, segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu, sama lemahnya, yang menyembah, maupun yang disembah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya menyebutkan, Ini sebuah permisalan yang Allah SWT gariskan untuk menggambarkan keburukan peribadatan kepada berhala-berhala dan menjelaskan cacatnya akal-akal orang-orang yang menjalankan ibadah kepadanya, serta menjelaskan kelemahan semua pihak. Rasulullah SAW juga menyebutkan hewan yang satu ini loh, sahabat Al-Iman. Dari sahabat Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apabila lalat jatuh di minuman seseorang dari kamu, ndaklah ia tenggelamkan, kemudian buang. Karena salah satu sayapnya terdapat penyakit, dan yang lainnya terdapat penawarnya. Hadis ini direwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan salah satu sayap lalat terdapat penyakit, dan pada yang lainnya terdapat penawar. Dan ini adalah mujizat yang menunjukkan kenabian beliau SAW. Nah, sahabat Al-Iman, kita sudah mencari tahu salah satu hal yang ada di dunia ini, juga disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, yaitu hewan lalat. Nantikan pembahasan berikutnya di Yuk Cari Tahu, hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman. Sampai jumpa kembali sahabat Al-Iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Cari Tahu Terima kasih telah menonton!